Selamat datang kembali di channel youtube Gossip Techno dan di video kali ini kami akan membahas tentang 8 rekomendasi smartphone 1 jutaan terbaik untuk pertengahan tahun 2021. Dan simak video ini lebih lanjut hanya di Gossip Techno. 8. Realme Narzo 30A Smartphone termurah dari Narzo 30 series ini sepertinya masih layak untuk dijadikan rekomendasi di kelas 1 jutaan mengingat spesifikasinya yang ditawarkan cukup menjanjikan. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Realme Narzo 30A. Pertama, diperkuat menggunakan chipset Mediatek Helio G85 yang mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 8 mencapai 205 ribuan poin. 2. Terdapat baterai dengan kapasitas besar yang mencapai 6000 mAh. 3. Sudah menggunakan port USB Type-C yang saat ini sudah menjadi standar baru. Sedangkan untuk kekurangannya terdapat pada resolusi layarnya yang masih terbatas hingga HD Plus dan spesifikasi kameranya yang cukup tertinggal jika dibandingkan dengan kompetitornya. Realme Narzo 30A bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 1.830.000. 7. Redmi 9 Seperti biasa, Redmi Series tidak pernah absen dari daftar rekomendasi khususnya di kelas 1 jutaan. Dan salah satu andalan Redmi di tahun lalu yang masih relevan untuk tahun ini adalah Redmi 9. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi 9. Yang pertama, diperkuat menggunakan chipset Mediatek Helio G80 yang mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 8 mencapai 203 ribuan poin. Sudah dibekali layar dengan resolusi Full HD Plus. 3. Sudah menggunakan port USB Type-C yang saat ini sudah menjadi standar baru. 4. Memiliki fitur tambahan seperti Infrared Blaster. Redmi 9 bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 1.676.000. 6. Tecno Spark 7 Pro Kejutan dari brand pendatang baru yang menggandeng Manchester City sebagai ambasador ini cukup terasa. Tidak muluk-muluk, merangsak dari kelas 1 jutaan, Tecno Spark 7 Pro sukses menembus daftar rekomendasi ini. Berikut kelebihan yang ditawarkan oleh Tecno Spark 7 Pro. Yang pertama, memiliki layar dengan refresh rate mencapai 90Hz. 2. Diperkuat menggunakan chipset Mediatek Helio G85 yang mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 8 mencapai 205 ribuan poin. 3. Memiliki kamera belakang dengan resolusi besar yang mencapai 48MP. Sedangkan untuk kekurangannya terdapat pada port micro USB yang sudah mulai ketinggalan tren dan resolusi layarnya yang masih terbatas hingga HD+. Tecno Spark 7 Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1.845.000 rupiah. 5. Realme Narzo 20 Menjadi rilisan tahun lalu tak membuat Realme Narzo 20 kehilangan tempatnya. Justru berkat penurunan harga yang terjadi, smartphone ini bisa menjadi salah satu bintang di kelas 1 jutaan. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Realme Narzo 20. Yang pertama, diperkuat menggunakan chipset Mediatek Helio G85 yang mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 8 mencapai 205 ribuan poin. 2. Terdapat baterai dengan kapasitas besar yang mencapai 6000 mAh. 3. Memiliki kamera belakang dengan resolusi besar yang mencapai 48MP. 4. Sudah menggunakan port USB Type-C yang saat ini sudah menjadi standar baru. Sedangkan kekurangannya terdapat pada resolusi layarnya yang masih terbatas hingga HD+. Realme Narzo 20 bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1.929.000 rupiah. 4. Infinix Hot 10s Pergerakan agresif Infinix mulai terlihat khususnya di segmen menengah ke bawah. Kali ini di kelas 1 jutaan, Infinix Hot 10s menawarkan beberapa hal yang menarik. Berikut kelebihan yang ditawarkan Infinix Hot 10s. Yang pertama, memiliki ukuran layar besar dengan ukuran 6,8 inci dengan refresh rate 90Hz. Kedua, diperkuat menggunakan chipset Mediatek Helio G85 yang mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 8 mencapai 205 ribuan poin. 3. Terdapat baterai besar dengan kapasitas mencapai 6000 mAh. 4. Memiliki kamera belakang dengan resolusi besar yang mencapai 48MP. Sedangkan untuk kekurangannya terdapat pada port micro USB yang sudah mulai ketinggalan tren dan resolusi layarnya yang masih HD+. Infinix Hot 10s bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1.755.000 rupiah. 3. Poco M3 Tergabung dalam keluarga killer phone membuat Poco M3 dibebani ekspektasi tinggi oleh para konsumen. Meskipun tak seganas lini lainnya, Poco M3 masih memiliki value yang sangat layak untuk mengisi daftar ini. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Poco M3. Yang pertama, sudah dibekali layar dengan resolusi Full HD+, berlapis proteksi Corning Gorilla Glass 3. 2. Memiliki kamera dengan 3 konfigurasi lensa beresolusi besar yang mencapai 48MP. 3. Sudah menggunakan port USB Type-C yang saat ini sudah menjadi standar baru. 4. Terdapat baterai dengan kapasitas besar yang mencapai 6000 mAh. 5. Memiliki fitur tambahan seperti infrared blaster. Poco M3 varian RAM 4GB dengan internal storage 64GB bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1.799.000 rupiah. 2. Redmi 9T Varian Redmi 9 series memang seringkali menguasai kelas smartphone seharga 1 jutaan tidak terkecuali Redmi 9T. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi 9T. Yang pertama, sudah dibekali layar dengan resolusi Full HD+, berlapis proteksi Corning Gorilla Glass 3. 2. Memiliki kamera dengan konfigurasi 4 lensa yang beresolusi besar yang mencapai 48MP. 3. Sudah menggunakan port USB Type-C yang saat ini sudah menjadi standar baru. 4. Terdapat baterai dengan kapasitas besar yang mencapai 6000 mAh. 5. Terakhir, memiliki fitur tambahan seperti infrared blaster. Redmi 9T bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1.863.000 rupiah. Peringkat pertama daftar ini dihuni oleh Redmi Note 9 yang diluncurkan pada bulan April 2020 lalu. Menjadi salah satu keluarga dari jajaran smartphone terlaris Redmi tahun lalu, Redmi Note 9 yang kini mengalami penurunan harga menjadi salah satu pilihan terbaik di kelas harga 1 jutaan. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 9. Yang pertama, sudah dibekali layar dengan resolusi Full HD+, berlapis proteksi Corning Gorilla Glass 5. Kedua, diperkuat dengan chipset Mediatek Helio G85 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 205 ribuan poin. Tiga, memiliki kamera dengan 4 konfigurasi lensa beresolusi besar yang mencapai 48MP. Empat, sudah menggunakan port USB Type-C yang saat ini sudah menjadi standar baru. Dan terakhir, memiliki fitur tambahan seperti infrared blaster. Redmi Note 9 bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1.981.000 rupiah. Itulah 8 smartphone 1 jutaan terbaik yang bisa anda dapatkan di pertengahan tahun 2021 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gossip Techno Terima kasih telah menonton!